Beralih ke informasi lain, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Senin pagi. Ya, guguran material terjadi puluhan kali dengan jarak luncur mencapai seribu meter mengarah ke Tenggara. Dari rekaman CCTV di Desa Ororoombo, Pornojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terlihat letusan Gunung Semeru yang disertai guguran lava pijar dari endapan material erupsi. Berdasarkan laporan data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, PVMBG, di pos pantau Gunung Semeru selama enam jam terakhir terjadi tujuh kali letusan asap. PVMBG juga mencatat adanya endapan material lava jatuh atau guguran lava pijar sebanyak 50 kali ke arah sisi Tenggara Besukobohan dengan jarak luncur mencapai 300 meter hingga seribu meter. Sementara itu dalam laporan kegempaan Gunung Semeru mengalami 31 kali letusan, 65 guguran, 3 kali hembusan, dan 1 kali tektonik jauh. Tiga atau siaga seperti ini, jadi aktivitas Gunung Semeru memang sesekali ada erupsi. Untuk itu kita tetap harus berharga mengikuti himpuan yang diberikan oleh teman-teman dari BPMBG. Untuk status gunung semeru saat ini? Level tiga siaga. Apa himpuan kepada masyarakat? Himpuan tetap, rekomendasinya adalah sepanjang puncak sampai dengan 13 km ke bawah masyarakat untuk tidak beraktivitas di area itu. Kemudian 500 meter di kanan-kiri bantaran sungai dari bulu hilir juga diharapkan untuk tidak beraktivitas. Hingga kini status Gunung Semeru masih bertahan di level tiga atau siaga. Warga dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Karena berpotensi terjadi perluasan gukuran awan panas. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa dan Jurnalis NTV Dion Pradipa melaporkan.